Begini cara edit video reel Facebook langsung di aplikasi reelnya. Pertama kalian bisa merekam video langsung di HP dengan menekan tombol merah perekam video ini. Arahkan kamera HP ke ruangan atau tempat apapun di mana kalian berada, kalau saya sekarang berada di rumah makan padang. Klik menu teks di kanan layar, lalu ketiklah tulisan yang ingin ditampilkan. Ini akan kita jadikan tampilan kalimat pertama di layar video reel. Setelah itu kita bisa mengatur letak tulisan dengan cara menggesernya dengan jari. Dan jika ingin merubah warna tulisan tinggal klik menu warna di bagian atas layar video reel. Sekarang latar tulisan berubah jadi merah. Klik kembali tulisan dan akan muncul panjang teks di bar timeline bagian bawah video. Melalui ini kita dapat menggeser tombol biru, untuk menentukan panjang dan pendeknya durasi kalimat yang telah kita buat. Sekarang kita akan membuat atau mengetik kalimat baru yang kita sebut saja sebagai kalimat kedua. Ya, tulisannya, rumah makan padang. Tapi tulisan masih menumpuk, jadi kita harus mengaturnya melalui timeline di bawah video. Sama seperti sebelumnya, tulisan bisa dipotong dan diatur melalui bar timeline. Dan demikian seterusnya, sekarang kita dapat menulis kalimat ketiga dan mengaturnya di timeline. Kita dapat membuat beberapa kalimat dan mengatur tampilannya di layar video reel. Selanjutnya kita dapat menambahkan lagu dengan mengetuk tombol audio. Muncul bar musik, di bagian bawah halaman, dan ketuk lagi itu. Ketika daftar lagu muncul, pilih saja salah satu yang kalian sukai. Sekarang semua sudah selesai, pengaturan teks berurutan dan juga audio berupa penggalan lagu atau hanya sekedar instrumental ya. Jika semua sudah selesai, silakan tekan tombol next atau selanjutnya. Jangan lupa isi judul video reel kalian. Tambahkan hashtag yang sesuai dengan topik konten video, lalu silakan dipublikasikan.